Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat pagi perkenalkan saya Andri Astuti Itasari saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Selamat Ria di Surakarta hari ini selaku Master of Ceremony pada webinar Selasa 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa bertemu di acara hari ini diselenggarakan oleh unit pengelola MKU Universitas Selamat Ria di Surakarta dengan tema penguatan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dan keselamat priadian baik Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan mahasiswa telah hadir di disini di tengah-tengah kita semua yaitu yang pertama Oktiana Handini SPD MPD beliau selaku koordinator untuk yang kedua bapak dokter Andes Yusuf MPD beliau adalah ketua panitia webinar MKU baik saya juga akan menyapa pembicara yang pertama beliau adalah dokter Harry Santoso SSN HUM beliau adalah ketua laboratorium filsafat Nusantara Lavinus UGM sekarang beliau berada di Jogja kita sapa beliau yang ada di Jogja selamat pagi Pak Heri sudah masuk Jepak selamat pagi baik terima kasih salam sehat Bapak dari kami yang ada di Solo buat Bapak ya salam dari Jogja salam dari UGM Inje Maturnuon baik Bapak Ibu untuk pembicara yang kedua saya perkenalkan tidak asing lagi di Universitas Selamat Ria di Surakarta beliau adalah Doktor Anita Krisyana SPD MH beliau adalah dosen PPKN FKIP Universitas Selamat Ria di Surakarta Selamat pagi Bu Anita Inje Terima kasih Ibu Baik untuk yang terakhir kami perkenalkan moderator yang akan mengatur acaranya webinar pada pagi hari ini beliau adalah Doktor Siti Supeni SH MPD beliau adalah Kaprodi PPKN FKIP Universitas Selamat Ria di Surakarta Selamat pagi Bu Penny Selamat pagi Assalamualaikum Pak Heri Salam sehat dan semua mahasiswa Sipitas Akademika kemudian para pemahati tentang Pancasila sudah banyak ini pengikutnya terima kasih Assalamualaikum semuanya Terima kasih Bu Penny Nah ini kita tidak lupa menyapa pada pagi hari ini seluruh dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Selamat Ria di Surakarta beserta seluruh mahasiswa semester 1 yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini Selamat pagi Bapak Ibu dosen rekan-rekan mahasiswa Selamat datang selamat bergabung pada acara webinar pagi hari ini tidak lupa juga Bapak Ibu hadirin kita sapa Bapak Ibu dosen bukan pengampu mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan ya dosen di Universitas Selamat Ria di Surakarta Selamat pagi Bapak Ibu hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh unit pengelola MKU Selamat datang selamat bergabung Baik Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan mahasiswa Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Selamat datang selamat bergabung Selamat datang selamat bergabung Selamat datang selamat bergabung Sambil の Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, biar acara webinar ini berjalan dengan lancar. Mari saya hantarkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Selamat Ria di Surakarta, mari kita memasuki acara inti yaitu laporan Ketua Panitia. Monggo, Bapak, Dr. Andres Yusuf MPD, waktu kami persilahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Harry Santoso, Dr. Anita, Dr. Sidis Penny, Bu Andini. Pada hari ini kita akan menyelenggarakan seminar khusus kaitannya dengan pendalaman persoalan Pancasila dan keselamat triatian yang diperuntukkan kepada mahasiswa semester 1 di Universitas Selamat Triati yang sedang menempuh penelitian Pancasila. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, seminar ini diikuti oleh semua mahasiswa baru yang jumlahnya 1.300-an yang akan mengikuti secara daring untuk seminar kali ini. Yang pertama kita sadari bahwa setiap mahasiswa sudah mengenal tentang Pancasila sejak SD, SMP, SMA, maupun diperuntukkan tinggi. Cuma persoalannya adalah kajiannya yang perspektifnya berbeda. Anda sudah setengah semester ini untuk mengikuti dan mungkin secara teori sudah didapat, tetapi pada kali ini akan dipertajam kaitannya dengan pendalaman apa sih sebetulnya Pancasila dalam kaitannya untuk hal yang harus dipahami seorang intelektual muda seperti saudara. Yang kedua, di samping bicara tentang Pancasila, yang kedua akan bicara tentang keselamat triatian. Keselamat triatian, selamat triati diangkat sebagai pahlawan nasional, itu sebetulnya di UNISRI itu juga sudah dilakukan suatu kajian-kajian yang bentuknya seminar, baik yang diselenggarakan oleh UNISRI maupun dengan kelompok tentara pelajar yang pada akhirnya dibukukan. Waktu itu saya masih menjabat menjadi Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan, itu mengusulkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk pengusulan Brigjen Selamat Triati Anumerta untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah sekarang yang akan dipahami adalah UNISRI membawa label selamat triati sebagai pahlawan, itu nilainya seperti apa yang sebetulnya dibebankan pada pundak setiap sivitas akademika dalam kerangka untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Nah dengan demikian, dengan pemahaman semangat kepahlawanan ini yang juga dilakukan seminar pada tanggal 10 November ketika peristiwa kepahlawanan di Surabaya ini diberangganti sebagai Hari Pahlawan Nasional, ini mengingatkan kita bagaimana sih nanti semangat kepahlawanan samit triati ini menjiwai etos kerja kita sebagai intelektual muda yang sedang berbelajar di Universitas Selamat Triati. Jadi kajian ini, satu Pancasila, yang dua tentang keselamat triati, mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu penajaman pemahaman tentang Pancasila bagi setiap mahasiswa maupun semangat kepahlawanan selamat triati dalam menjiwai. Nilai-nilai bagi para mahasiswa di Selamat Triati ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan saya laporkan tentang pelaksanaan seminar kali ini dan selamat mengikuti secara cermat, mudah-mudahan membawa manfaat. Demian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas. Baik, untuk acara selanjutnya, acara sambutan, sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini, monggo untuk Ibu Oktiana Handini, SPD-MPD, waktu kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Andi, satu emisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Selamat Riyadi Surakarta. Yang kami hormati Rektor Universitas Selamat Riyadi, beserta Wakil Rektor Bidang 1, Bidang 2, dan Bidang 3. Yang saya hormati Dekan, beserta Kaprodi di lingkungan Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Juga Pak Dr. Heri Santoso SSM HUM, selaku narasumber. Beliau Ketua Laboratorium Filsafat Nusantara atau Lapinus UGM. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Dr. Anita Trisiana, SPD-MH. Beliau adalah dosen Prodi PPKN FKIP Uni Istri. Juga yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Dr. Andes Yusuf MPD, beserta Segenap Panitia. Juga tidak terketinggalan Ibu Moderator yang juga nanti akan membawakan acara pada kegiatan atau sesi presentasi, Ibu Dr. Situsupeni, rekan-rekan sejawat dosen MKU, khususnya mata kuliah Tansasila dan mata kuliah Bidang Keluarga Negaraan. Serta yang paling saya cintai, segenap mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru ya tahun akademik 2020-2021. Selamat pagi. 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 dari progni PPKN yang kebetulan diberi tugas sebagai ketua program studi PPKN Universitas Selamat Riyadi Surakarta webinar ini memang diselenggarakan oleh unit pengelola MKU Universitas Selamat Riyadi yang dikoregenir oleh Ibu Oktiana Handini MPD kandidat dokter dan insyaallah ini akan dilakukan secara bertahap webinar ini akan dilakukan secara bertahap sepanjang kegiatan ini masih berlangsung dalam mata kuliah PKN maupun Pancasila. Temanya hadirin sekalian para pendengar para pemerhati penguat karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dan keselamat ragian. Saya perkenalkan jadi tahap pertama itu Bapak Dr. Heri Santuso SSMGUM beliau dari UGM yang kedua Ibu Dr. Anita Tersiana MPD-MH yang akan secara berurutan menyampaikan materi pada siang hari ini. Namun akan memberi kami antarkan dulu dengan prolog sebagai berikut yaitu kenapa webinar atau pendidikan Pancasila ini selalu diberikan terus-menerus selama Indonesia ini negara dalam kesatuan Republik Indonesia. Suatu keprihatinan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini memang masih sangat jauh dari keharapan. Output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia pada umumnya masih seringkali mengutamakan pentingnya sebuah prestasi akademik atau berupa kognitif. Sehingga para mahasiswa pun belajar Pancasila hanya mengejar nilai. Apalagi nilai A, kalau bisa A+. Maka karakter peserta didik atau mahasiswa dalam pendidikan masih dianaktirikan. Kajian ini membahas mengenai bagaimana penguatan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dan keselamateriadian sebagai implementasi nilai karakter nasionalisme diterapkan di lingkungan kampus dan masyarakat. Nanti akan kita kaji bersama dari dua narasumber. Maka dengan harapan webinar ini, mahasiswa harus memiliki keterampilan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif setelah kolaboratif dan komunikatif di antara kita. Harus menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter dan tentunya konten utamanya adalah penguatan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dan keselamateriadian. Itulah harapan kami. Maka sebagai wujud sikap juang nasionalisme sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Itulah sebagai pengantar singkat kami. Yang pertama kami aturkan, yang saya hormati kepada Pak Heri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Mohon izin Pak Heri, ini sahabat kami, sahabat saya. Dia sudah hadir di UNISRI dua kali. Terima kasih mengeluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dr. Heri Santoso, SSM BUM. Ini adalah Kepala Laboratorium Gersafat Nusantara atau disingkat Lavinus di Fakultas Gersafat UGM. Kepala Pusat Studi Pancasila di UGM tahun 2015 sampai 2019. Kemudian beliau Presidium Pusat Forum Kajian Pancasila dan Kebangsaan se-Indonesia. Masya Allah, Pak. Terima kasih. Kami ngemum semuanya. Narasumber penyusun kurikulum 2013. Narasumber untuk seminar, loka karya, dan pelatihan tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, revolusi mental, dan lain-lain. Kami tidak bisa nyebut, Pak, semuanya. Waktunya tidak cukup. Di beberapa kementerian dan lembaga seperti MPR RI, DPD RI maksud kami, One Team Press, jadi Dewan Pertimbangan Presiden, Kemendikbud, Dikting, Kemenko PNK, Kemendagri, Lemhanas, BIN, BPIP. Alhamdulillah kemarin bisa ketemu, Pak. Program Diko Pertes L2 atau Diktik, Kesebang, Pol, Dinas, dan lain-lain. Banyak sekali yang beliau lakukan, pelatihan membangun keserdasan holistik, pelatihan berpikir komprehensif, dan pelatihan membangun jiwa. Termasuk hari ini. Kami minta, seperti ilmunya dari Pak Heri, monggo Pak, Magdal Sakwetai pun saya aturkan pada Bapak, dengan waktu lebih kurang 40 menit. Dan mohon izin nanti ketika menjelang 5 menit, kami akan memberikan sinyal. Mohon maaf. Demikian Pak Heri, waktu kami aturkan sepenuhnya, terima kasih atas kelonggaran Bapak. Assalamualaikum Pak Heri, monggo. Bersana. Maturnin, mohon izin saya coba file dulu ya, Bu. Apakah file saya terlihat, ya, Bu. Bisa, Pak. Jelas. Apakah suara saya sudah jelas juga, ya, Bu. Jelas sekali, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Yang kami hormati, Bapak-Ibu pengurus, serta pimpinan Yayasan Universitas Selamat Yati, Bapak-Ibu pimpinan Universitas, Bapak-Ibu pimpinan MKU, Bapak-Ibu pimpinan fakultas, serta panitia yang kami hormati. Dan juga ini sahabat kami, Bu Anita dan Bu Penny, yang menjadi narasumber dan moderator dalam diskusi kali ini. Biasanya itu luring. Kalau luring itu, saya suka berbagi hadiah. Ini daring, tapi tidak mengurangi. Saya akan berbagi hadiah juga. Caranya gini saja. Nanti di situ ada chat, ya, Bapak-Ibu, teman-teman, mahasiswa. Saya kasih hadiah lah. Ini hari pahlawan. Hari pahlawan. Ini kasih hadiah. Hadiah nanti saya kasih pulsa 50 ribu, ya. Kalau transfer, kalau transfer terlalu kecil, ya. Kalau 50 ribu. Nanti kirim ke alamat di ASA, ya. Kalau sekarang hari pahlawan. Saya minta tolong di-chat. Waktunya 2 menit saja, ya. Karena kalau 2 jam habis ini waktunya. Waktunya saja. 40 menit, Pak. Berangkat sejak awal tadi. Waktunya, ini 2 menit saja. Saya cabut di lencengi. Oke. Sebutkan pahlawan. Karena ini hari pahlawan. Tapi, 5 saja, ya. 5 saja. Sebutkan pahlawan wanita Indonesia. Selain R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cudnyadin, Nyaging Serang, Kristina Marta Tiaho, Cudmutia. Yuk. 5 ya. Paketnya 5 ya. Jangan dicicil. 1. Temennya 1. Nanti masa ini dirobek-robek. Yuk. Saya beri waktu 2 menit. Ini jam 9.56. Berarti nanti jam 9.58. Yang mampu menjawab. Saya lihat ceknya dulu. Silahkan. Diketik di ceknya. Sebutkan 5 pahlawan wanita Indonesia. Selain R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cudnyadin, Nyaging Serang, Kristina Marta Tiaho, Cudmutia. Oke. Kalau Anda baru dapat 2, jangan di... jangan di... sebutkan. Nyaging Serang sudah ini. Oke. Siapa lagi? Ibuku, ibuku. Ini pahlawan wanita Indonesia bukan pahlawan wanitaku. Jangan ganti soal. Nyaging Serang, Sampun. Sudah. Seluruh guru perempuan. Kalau hanya punya 1, ya jangan diketik. Punyanya 5 dong. Masih ada waktu 1 menit. Saya lihat belum ada yang... yang lima ini. Ini padahal desain-desain boleh. Ini bapak-ibu dosen. Untuk hiburan. Nanti saya transfer. Boleh keputusan, boleh delta. Ya. Ibuku, 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 tante-ku, nenekku. Sebentar. Ya Pak Eriputih. Bentar ini stop, stop, stop. Ini opo, bank. Dinacu, nyadit sudah. Mutia sudah. Nyaging Serang sudah. Tetanggaku. Masuk tetanggaku. Stop. Baik. Ever ya teman-teman. Nanti kan terakhir. Stop, stop, stop. Laksana. Oke. Kita cek ini. Laksana. Laksamana. Maya Hayati. Opudaeng. Disaju. Ratu Saleha. Rangkayur. Rasunasair. Satu. Dua. Tiga. Empat. Wah. Ini. Komprom. Fakultas Hukum. Mutiara Sani. Mutiara Sani. Boleh on kan mic-nya. Mutiara Sani. Ya. Mutiara Sani. Silahkan. Buka. Mbak Bud. Silahkan Mbak Bud. Mutiara Sani. Mutiara Sani. Oke. Baik. Nanti. Ini Mutiara Sani. Di atas Mutiara Sani ada enggak ya. Kita lihat ya. Oh. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau begitu. Tepuk tangan untuk Mutiara Sani. Nanti dapat. Dapat. Boleh pulsa. Boleh kirim pulsa. Boleh data nanti. Kita kirim ya. Oke. Tepuk tangan. Untuk Mutiara Sani. Baik Ibu Bapak sekalian. Ternyata. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah menyebutkan. Lima pahlawan wanita Indonesia. Pertanyaannya adalah. Kenapa? Karena pelajaran sejarah kita itu. Ada bias. Satu. Bias. Kokoh. Bias laki-laki. Bias gender. Yang dianggap. Pahlawan yang laki-laki. Pangiran di Ponegoro. Padahal yang di Ponegoro. Pahlawan juga ya. Sultan Agung. Nyai Sultan Agung pahlawan juga ya. Tapi Nyai Sultan Agung banyak ya. Terus yang kedua. Bias tokoh. Yang dianggap pahlawan adalah tokoh. Kalau pangeran di Ponegoro itu pahlawan. Yang nanak nasi. Yang nyucikan piring. Yang nyucikan baju. Kira-kira pahlawan enggak. Yang di garis depan itu pahlawan. Yang di garis belakang pahlawan enggak. Jadi bias sejarah kita. Kemudian yang ketiga itu bias formalitas. Dianggap pahlawan kalau sudah diberi formalitas sertifikat oleh negara. Seperti selamat hati dapat gelar pahlawan karena pengakuan dari negara. Tapi bayangkan Bung Karno dan Bung Hatta saja. Yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baru mendapatkan gelar pahlawan baru belakangnya ini. Jadi bias sejarah ini yang perlu kita pikirkan ulang. Oke. Ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar mana ya. Mana itu narik ke belakang sejauh mungkin. Untuk loncatan ke depan sejauh mungkin. Nah, karena teman-teman ini mahasiswa itu punya masa depan. Sedikit punya masa lalu. Orang tua itu punya masa lalu. Kadang-kadang masa depannya enggak jelas gitu ya. Oh malah sempat jelas. Karena hari kemudian itu jauh lebih panjang daripada hari ini. Oke. Kali ini kita berflexi tentang dua hal. Yaitu karakter generasi muda tapi dipinjauh dari selamat riadi, keselamat riadian, dan ke Pancasilaan. Untuk itu saya mohon izin saya menyampaikan tayangan. Saya bagi hadiah lagi. Saya 50 ribu lagi. 50 ribu lagi yang bisa jawab. Coba sebutkan karakter luhur dari pahlawan kita selamat riadi. Waktunya kalau ini satu menit saja ya. Di chat ya. Di chat. Di chat kita. Gampang sekali. Sebutkan lima. Lima saja. Karakter luhur dari tokoh yang menjadi nama universitas kita ini. Yuk. Yang tercepat akan saya beri pulsa 50 ribu. Yuk. Bapak Ibu Desa juga boleh. Lima saja. Oke. Kalau hanya punya satu jajangan ya. Oke. Stop. Risma. Risma ya. Risma. Risma sebentar. Stop. Lainnya stop dulu. Stop dulu. Risma ini cepat ini. Bertanggung jawab. Ternyata pokoknya sifat-sifat baik. Tempelkan saja semua di situ. Mesti benar gitu ya. Oke. Tumpuk tangan untuk Risma ya. Risma 50 ribu untuk Anda ya. Ini pagi-pagi kok itu. Jadi kayak jualan. Jualan apa ya. Gak apa-apa lah. Ini jualan ide. Baik. Selamat untuk Risma. Anda dapat 50 ribu. Menyebutkan lima. Karakter luhur dari tokoh kita. Pahlawan kita. Selamat pria. Karena mungkin nanti Bu Anita yang punya kampus. Mungkin Bu Anita lebih dalam lagi. Saya kan orang luar kampus. Nanti saya coba dari perspektif luar. Penguatan karakter melalui implementasi di Lili Pancasila dan keselamatan riadian bagi generasi muda di era kekinian. Ada kata-kata kunci. Karakter, Pancasila, keselamatan riadian, kemudian generasi muda, era kekinian. Nah, tantangannya apa sih ketika kita mencoba membuat penguatan karakter? Nah, saya yakin teman-teman sudah sangat biasa dengan terminologi revolusi, masyarakat revolusi industri 4.0, Masyarakat, masyarakat Jepang, kemudian Medina Cina 2025, kemudian Smart Cities Asia. Pertanyaannya, Indonesia itu main apa? Mau revolusi industri 4.0? Industri 4.0. Ya, tapi Jepang, coba perhatikan Jepang, Jepang itu nggak mau lho menggunakan revolusi industri 4.0. Dia menggunakan revolusi masyarakat 5.0. Perhatikan terminologi yang digunakan. Tidak lagi industri, tapi sudah masyarakat. Satu. Tidak lagi 4.0, tapi sudah 5.0. Lho, menarik kan? Artinya Jepang hanya ingin mengatakan, Hei teman-teman Amerika, teman-teman Eropa, teman-teman Eropa, sambian masih 4.0, saya sudah 5.0. Cina, nggak peduli dengan itu. Mau 4.0, mau 5.0, kita yang penting, Medina 2025. Waduh, pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, Jepang berkarakter kayak apa? Nah, ternyata karakter Indonesia itu Bineka Tunggal Ika. Karakter Indonesia itu Bineka Tunggal Ika. Suara saya ditingkat Jepang ya? Ya, seles. Nah, Bineka Tunggal Ika. Artinya begini, masyarakat kita itu ada yang maju, ada yang maju sekali. Ada yang sudah revolusi, masyarakat 5.0, ada yang 4.0, ada yang 3.0, ada yang 2.0, jangan-jangan ada yang 1.0, jangan-jangan ada yang kosong-kosong. Ini tantangan kita. Oke, yang kedua. Teman-teman mahasiswa kita ini, sekarang ini generasi Z. Mungkin sebagian alpha ya? Enggak lah. Generasi Z ya. Nah, dengan segala macam karakternya. Nah, kemudian tantangan yang lain, proxy war masih ada, kemudian ideologi transnasional masih ada, terus paham-paham globalisme, kemarin ini isu apa ya? Apa ya? Mosok orang ceramah saja dibahas, mampu tusuk, dan sebagainya. Ini LGBT, dan sebagainya, yang pornografi, dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang masih latihan. Tapi juga masalah-masalah premial. Masalah kemunafikan, konsumisme, korupsi, tawuran, narkoba, pandemi. Nah, di masa COVID ini, Alhamdulillah, enggak ada tawuran ya? Enggak ada tawuran, Alhamdulillah. Tapi tawurannya di media. Itu semuanya negatif-negatif. Yuk, teman-teman, kita berikan positif yuk. Ada banyak loh, yang positif, yang bisa kita, kita, apa, petik. Misalnya gini, Indonesia itu 10 negara paling santai di dunia. Indonesia satu. Satu, nomor satu. Ntarik ini. Jadi semua, banyak, banyak negara itu stres, Indonesia itu enggak stres. Kenapa? Orang stres karena COVID, orang Indonesia karena COVID bisa tertawa. Wah, kalau yang lain, suruh cuci tangan, cuci tangan, Indonesia, cuci tangan, cuci tangan, terus, kapan makannya, kalau cuci tangan, terus, jadi bahan bionan. Terus kemudian, bencana di Indonesia ini, menjadi bagian dari, keseharian. Jadi sudah, Indonesia ini negara paling santai di dunia. Terus juga ini, yang mengejutkan saya ini, Indonesia jadi negara paling positif, nomor enam di dunia. Saya masih penasaran indikatornya, ini apa ya, paling positif. Oke, terus generasi muda kita itu, juga tidak kalah. Misalnya, kalau masalah keagamaan, hapis-hapis Indonesia itu luar biasa. Penghapal-penghapal, kita positif, penghapal akuran itu luar biasa. Kemudian, di bidang film, misalnya, ini saya pernah menambah milih, Levi Zeng ini. Levi Zeng ini, anak, ini anak Jawa Timur ini. Jadi sutradara di Amerika. Dengan, dia di Amerika, dia memperkenalkan budaya Indonesia. Makanan Indonesia, batik, dan sebagainya. Yang menarik, akhirnya, pro-pro filmnya, Levi Zeng ini, paling suka makan rawon. Rawon itu, bahasa Inggrisnya apa? Black soup. Black soup, sop hitam. Akhirnya, kalau mereka, apa, ngambil film di, Blitar, dan sebagainya, mereka tiap hari maafkan black soup. Kemudian, Jane Rangers, kemudian, ini contoh, mas menteri kita, Nadiem itu. Anak muda yang berprestasi di bidang usaha, akhirnya jadi menteri. Dan sebagainya. Oke, banyak topak-topak muda kita. Terus, produk-produk, dan kekayaan Indonesia, itu adalah biasa loh. Apal terbaik, itu produksi Indonesia. Gamelan, itu sudah mendunia, dan, gamelan Indonesia, biasanya dipanjang, dipergantik, dipergantik, yang, 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 apa ya, yang eksklusif. Berbi, Guci, Kicang Innova, dan sebagainya, itu beberapa, bagiannya dari Indonesia. Bahkan, bunga nasional Korea, utara itu dari Indonesia. Kemudian, kalau teman-teman naik pesawat itu, Barat Aga-nya itu ya, itu ternyata dari Bukata. Terus, kemudian, Nelson Mandela, yang, yang, dianggap sebagai tokoh, perlawan, perlawan, perlawan itu, ternyata terinspirasi oleh Sains Yusuf dari Makassar. Juman Pals, AGM, dan sebagainya, menginspirasi Asia. Mercedes Ben, itu, bagian, ini ya. penalpotnya, penalpotnya dari, dari Purbalingga. Habibli, itu memiliki 48 patent. 48 patent. Satu patent ini, sudah bisa untuk, biaseswa, mahasiswa, UNISRI, ratusan ini, bahkan mengeribuan ya. Ini 48 patent, luar biasa ini, anak Indonesia. Artinya apa? Generasi kita, tidak kalah hebat. Tapi, sekarang kita cilip, lihat, potret generasi kekinian. Generasi kekinian itu, generasi seperti apa? Ini, tolong nanti dikoreksi, teman-teman. Generasi Z itu, konon tak bisa lepas dari internet. Benar enggak ya? Jadi, kalau, internet putus, seolah-olah putuslah dunia. Kalau HP-nya, kalau ke kampus, HP-nya ketinggalan, lebih baik ngambil, pulang ngambil HP. Tapi, kalau kotaknya ketinggalan, gimana ya? Pikirannya ketinggalan. Enggak perlu diambil ya? Ini, kalau ibu, kalau bapak-bapak, kita lihat, kalau pergi, HP-nya ketinggalan, diambil enggak? Oh, ada HP pulang. Kalau istrinya ketinggalan, oh, di telpon, suruh nyusul. Ini, ini kalau anak-anak generasi Z ini, enggak bisa lepas dari HP. Pertanyaannya adalah, itu kekuatan atau kelebihan? Nah, menurut saya kekuatan sekaligus kelebihan. Terus, kadang-kadang ahistoris. Nah, kita akan menjarakan tokoh historis. Historis kita itu, Selamriyadis. Selamriyadis itu siapa, Tom? Kadang-kadang, kadang-kadang ahistoris. Contoh ahistoris itu gini. Saya ingin, ingin berinteraksi dengan mahasiswa, boleh enggak, Bu? Boleh, silakan, Pak. Mbak Dinda, Mbak Dinda, Mbak Dinda, Dinda Aini, boleh, on kan mic-nya? Speakernya, ya. Iya, Pak. Mbak Dinda, Mbak Dinda, siapa pendiri Candi Prambanan, Mbak Dinda? Apa? Makasih hadiah enggak? Siapa pendiri Candi Prambanan? Mic-nya bisa diongkan. Siapa? Oke. Untung, Mbak Dinda enggak aneh. Bukan saya lho, Pak. Swear, swear. Swear, bukan saya lho, Pak. Kayu jelas, bukan canpean. Tapi sopong gitu lho. Oke. Sama, Mbak. Bandung-Bondowoso, Pak. Eh, bener kan, Bu Penny? Bu Penny. Ini pendiri Candi Prambanan, Bandung-Bondowoso. Padahal, Bandung-Bondowoso ada tokoh, tokoh fiksi, kan? Oke. Saya contoh lagi. Atau lagi. Bandung-Bondowoso. Oke. Saya tunjuk, dan ini ada untuk Anda. Mbak Maria Magdalena. Maria, silakan, Maria. Di on kan mic-nya. Saya kasih hadiah 50 ribu. Yakin, deh. Swear, nih. Kalau Anda masih apa, teks proklamasi. Ya, Pak. Kurang jelas kekelarannya. Oke. Saya kasih hadiah 50 ribu, mau enggak? Halal ini. Oke. Saya kasih hadiah, kalau kamu masih apa, teks proklamasi. Yuk, silakan. Yuk. Teks proklamasi. Putus. Baik. Ini serius. Suaranya putus. Oke. Enggak apa-apa. Asal hatimu enggak putus sama kekasihmu, ya. Oke. Tapi ini, tapi ini guru ini orang-orang yang menarik. Kadang ahistoris. Ahistoris. oh iya, guru ini. Pancasila, karena enggak hafal. Oke. Masuk Soekarno-Hatta dikatakan satu orang. Soekarno-Bin Hatta. Saya pikir buyonan, tapi serius itu ternyata ada Presiden Pem Indonesia yang mengatakan Soekarno-Hatta satu orang. Kemudian sebagian telah kehilangan memori kolektif. Memori kolektif. Oke. Ini saya ingin buktikan. Saya ingin buktikan. Oke. 50 ribu enggak ilang tadi. Siapa di antara teman-teman yang masih hafal, nanti enggak usah dinyanyikan. Kalau dinyanyikan enggak cukup waktunya. Siapa yang masih hafal, angkat tangan ya. Rise hand ya. Oke. Masih hafal 10 lagu wajib atau lagu kebangsaan. Yuk. Angkat tangan. Nanti kita cek aja. Oh. Banyak sekali, Bu. Banyak sekali yang angkat tangan. Sebentar. Ini kita cek ya. Aduh. Ngeceknya gimana nih? Sebentar. Nah ini aja. Okta. Okta. Okta Tri Putri. Okta Tri Putri. Boleh on kan. Maikmu. Okta Tri Putri. Stop. Yang lain stop. Okta. Oh. Okta. Coba sebutan. Okta. Lu aja. Selaku wajib nasional ya Pak ya. Indonesia Raya. Geru 8 Cekuila. Terus. Pendera. Merah putih. Berlah penderaku. Indonesia Usaka. Kurang berapa Pak? Kurang empat. Terus. 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 Tumpah daraku. Terus. 17 Agustus. Oke. Halo-halo Bandung. Oke. Sekarang. Oke. Tepuk tangan untuk. Sama tadi. Oke. Tepuk tangan ya. Tapi. Untuk Anda sah mendapatkan hadiah. Ini satu saja. Satu lagi saja. Lagu yang. Yang Anda sebutkan yang. Apa ya. Indonesia Usaka. Enggak tadi. Tadi yang. Yang sebutkan tadi. Yuk. Indonesia Usaka. Yuk. Silahkan. Nanti tak kurangin hadiahnya. Yuk. Baik. Ya sudah lah. Kasian. Nanti kita tutup kasih hadiah. Nanti sebutkan. Kirimkan nomor WA saya ya. Baik. Lumayan ini. Adik-adik kita. Teman-teman kita. Masih. Masih hafal lagu-lagu. Lagu-lagu perjuangan ya. Tentang memori kolektif. Kemudian generasi kekinian itu. Sering dikatakan generasi rebahan. Reban. Anda tahu. Reban. Ya. Berbaring di tempat tidur itu loh. Jadi. Apapun dikendalikan dari tempat tidur. Pesan makanan. Pesan minuman. Enggara PR. Ngerjakan tugas dosennya. Itu dari tempat tidur. Pertanyaannya adalah. Bagaimana mengharapkan perubahan dari generasi rebahan? Ini tanda akan besar ini. Nanti mungkin Bu Aneta bisa menjawab pertanyaan saya ini. Bagaimana merubah generasi rebahan? Jadi gini. Generasi rebahan memimpikan perubahan itu loh. Impian apa kira-kira yang ingin dirubah? Jangan-jangan memimpikan posisi tempat tidur. Ini tantangan. Tantangan besar. Oke. Kemudian. Tapi aspek-aspek positif yang saya lihat di kalangan generasi muda itu banyak kok. Banyak yang kreatif. Luar biasa kreatif. Inovatif. Percaya diri. Pedenya itu luar biasa. Percaya dirinya itu luar biasa. Kalau zaman kita ya Bu Penny, Bu Aneta. Tahun 90-an itu kan ada training-training. Anu ya. Training-training membangun kecerdasan. Achievement motivation training. Business motivation training. Salah satu di antaranya itu membangun keputaran diri. Iya enggak? Itu tahun 90-an. Ini 2020. Yang terjadi apa? Generasi sekarang ini sangat pede. Saking pedenya, perlu kita mengadakan training-training untuk menurunkan kepercaya diri. Karena kepercaya diri mereka terlalu tinggi, bahwa itu keliru aja tinggi yuk. Keliru aja pede yuk. Apalagi benar gitu loh. Nah, ini menarik ini. Pedenya luar biasa. Percaya dirinya. Tapi percaya diri harus diimbangi dengan kontrol diri ya. Kemudian percaya diri geraknya cepat. Anak-anak kita sekarang cepat. Misalnya ada bencana di mana? Ada kebetulan apa? Mereka cepat sekali. Kemudian, saya punya optimisme kalau teman-teman ini diarahkan secara tepat, bisa mengadakan perubahan besar. Bisa mengadakan perubahan besar. Beberapa revolusi terjadi di beberapa negara dengan HP, dengan gadget, dengan internet. Nah, kemudian fokus kita hari ini adalah bagaimana menguatkan karakter generasi indah kekinian atau generasi Reban itu. Belajar dari tokoh selamat riadi dan tokoh-tokoh kejuangan bangsa kita. Oke, saya dapat terima kasih dari Bu Andri ya, dari Ustri, kirimi file. Saya minta. Buat, saya dikasih tentang keselamatan riadian. Kemudian dikasih ini. Ini menarik ini. Saya kutip dari Pak Eko Ismadi ya. Kejak langkah pengabdian dan patriotisme pahlawan selamat riadi bagi kita. Selamat riadi itu heroik. Tanggung jawab. Pantang menyerah. Pemberani memiliki prinsip hidup. Pertanyaan saya gini. Ini tahun-tahun 40-an. Sampai 50-an. Pertanyaannya. Kira-kira ini tahun 2020. Masih relevan gak? Mbak Koirul Nisa. Masih relevan gak, Mbak? Masih relevan gak? Masih ya. Normalnya masih ya. Heroik. Tanggung jawab. Pantang menyerah. Pemberani. Reputasinya ini. Kehebatannya itu diakui. Tidak hanya musuh. Tapi juga teman. Pemimpin serangan umum di Solo. Di Juga ada pemimpin serangan umum. Satu Maret itu di Juga. Di Solo juga ada. Memberikan perlawan kepada Jepang. Dengan membawa lari kapal Jepang di Pegal. Ini kalau zaman sekarang agak. Dugal. Membawa lari kapal Jepang. Kemudian berjuang dengan idealisme. Tidak mungkin pejuang itu tanpa idealisme. Kemudian pribadi yang mandiri. Mempunyai kekuatan spiritual. Dan pejuangan. Nah ini relevansinya bagi Selamat Riyadi. Fungsi dan keberadaan UNSRI itu bagi bangsa. Idealnya meneladani tokoh Selamat Riyadi. Menyiapkan generasi muda melalui pendidikan. Idealnya alumni-alumni dan sivitas akademika UNSRI pantang merah. Berani. Tanggung jawab. Tapi juga tanggung jawab. Komit mandiri. Kalau kemandirian UNSRI sudah teruji ya. Bertahun-tahun sampai sekarang masih bertahan. Kalau tidak mandiri, tidak mungkin. Tepuk tangan untuk yayasan dan pengurusnya. Kalau tidak mandiri, tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Kemudian dari dulu sampai sekarang, UNSRI tetap komit pada bangsa. Masalah-masalah kebangsaan. Saya sudah beberapa kali diajak di UNSRI untuk mengedukasi masalah-masalah kebangsaan. berpikir permanen bagaimana agar negara dan bangsa ini tetap berlangsung. Pentingnya kekuatan spiritual. Jadi membangun institusi tanpa kekuatan spiritual itu mudah propose, mudah loyo. Nah ini menjadi PR kita. Bagaimana membangun spirit. Universitas Islam Riyadi dari dosen, mahasiswa, karyawannya memiliki spirit. ini, kepahlawanan ini. Kemudian, UNSRI menjadi media alih generasi melalui pemahaman sejarah. Jadi, mudah-mudahan tokoh-tokoh UNSRI tidak ahistoris seperti tadi. Oke. Ini komentar tokoh-tokoh lain terhadap Pak Selamat Riyadi. Yang Selamat Riyadi. Satu, ini Pak Harto, komentarnya begini. Ini menarik komentarnya. Selamat Riyadi kui, tenang. Orang dua pedih. Nak perang, seneng ane, neng ngarep. Selamat Riyadi itu berani, pemberani betul. Pemberani betul. Orang dua pedih tidak punya rasa takut. Nak perang, kalau perang, seneng ane, neng ngarep. Jadi kalau perang, di depan dia. Ini kalau penakut gak mungkin. Jadi, saya membayangkan si Vitas Akademika Selamat Riyadi itu pemberani dalam kebaikan. Jangan pemberani dalam hal keburukan. Kemudian GPH Jatikusuma mengatakan gini, Selamat Riyadi, kau enggak kau sekolah. Selamat Riyadi itu temanku sekolah. Tak wene duit, kau ratau belum. Tak kasih duit, tidak pernah mau. Tawani jajan moh. Ditawari jajan moh. Ini menarik. Ini kita uji coba dengan generasi sekarang ya. Coba kita uji coba dengan generasi sekarang. Yow. Nek. Selamat Riyadi kuih, Nek tak tawani duit moh. Tak ajak jajan moh. Nah, sekarang. Generasi sekarang, tak kasih coba tawari duit. Ya. Waduh. Nek. Ini wang beneran ini. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, nanti kalau Anda mau jawab, buka aja jajan make-nya. Ini apa ini? Wang ya. Wang berapa? Rp50 ribuan. Kertas atau koin? Kertas. Oke. Baik, teman-teman. Ini khusus mahasiswa saja. Saya enggak tegal untuk dosennya. Baik, teman-teman mahasiswa. Kalau Anda berani mengatakan, Pak Eri itu bukan uang kertas Rp50 ribu, tapi uang koin Rp50 ribu, saya kasih uang Rp100 ribu. Ayo. Saya ulang. Pak Eri, itu bukan uang kertas Rp50 ribu, tapi uang koin Rp50 ribu. Kalau ada yang berani, buka mic, saya kasih hadiah Rp100 ribu. Yuk, silahkan. Enggak doyan duit, Pak. Ya uang jangan dimakan, mas. Baik. Yuk, ada yang berani? Saya ulang. Kalau Anda berani mengatakan, Pak Eri itu bukan uang kertas Rp50 ribu, tapi uang koin Rp50 ribu. Tak kasih hadiah Rp100 ribu. Ya sudah, biar semangat, hadiahnya saya naikkan, jadi Rp200 ribu. Yuk, hadiahnya jadi Rp200 ribu. Biar menggetarkan hatimu. Ciri orang beriman itu, kalau disebut nama Tuhan, tergetar hatinya. Ciri orang-orang sekarang, kalau disebut uang, tergetar hatinya. Ayo. Ada yang berani? Buka mic. Tapi begini, syaratnya begini. Anda menjawabnya sepenuh hati, sepenuh keyakinan, dilihat oleh teman, dilihat oleh dosen, dilihat oleh malaikat, dilihat oleh Tuhan. Tahu resiko atas perbuatan. Ada yang berani? Malah ada yang berani? Saya butuh Rp500 ribu, Pak. Kurang, ya? Ada yang mau? Ada yang mau? Baik, waktunya, karena waktunya terbatas. Tidak ada yang mau? Oke, baik, kalau begitu, luar biasa, Bu Penning. Siap. Bu punya mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa. Tidak bisa disuap, tepuk tangan, untuk mahasiswa-mahasiswi, artinya begini, kalau di uji dengan tadi, apa itu, karakter Selamat Riyadi, ini menarik. Tidak bisa disuap. Tepuk tangan untuk teman-teman Universitas Selamat Riyadi, Anda mandiri, dan tidak bisa disuap. Kalau dengan Rp200 ribu, dengan Rp2 miliar gimana ya? Jangan-jangan goyang ya? Ini menurut anak buahnya, wani adep-adepan karolontok, berani berhadap-adepan dengan Belanda. Bengak-bengok dewe, naik dalam, teriak-teriak di jalan, gede, dalam gede, golai London. Jadi teriak-teriak di jalan, mencari beladan di London. Ini luar biasa. Terus menurut tentara Inggris, ini agak meledek ini. Yang dia mengatakan, Selamat, kamu tidak pantas jadi musuhku. Yang pantasnya jadi anakku. Kamu masih kecil, Selamat. Ini penghinaan luar biasa. Tapi jiwanya luar biasa. Selamat dia. Nah, pelajaran berharga, apa yang kita dapat? Pak Nama Selamat Yadi, mengajarkan kepada kita tentang karakter luhur. Mandiri, jiwa merdeka, patriotisme, rela berkorban, berberanian, pantang menyerah, yang ada kekuatan spiritual. Oke. Sekarang kita coba belajar dari Pancasilan. Kita bisa belajar dari karakter luhur pengotokon asingan kita. Mahapati Gajah Mada itu berani bersumpah. Namanya Sumpah Palapa. Kalau orang yang berani bersumpah itu luar biasa ikhlasnya ya. Kalau generasi sekarang kelihatannya banyak sumpahnya. Sumpah Serapak ya. Dulu generasi Sumpah Tanpuh, tiba-tiba. Trisno, Tansa Trisno. Hani akan musuh. Hatsatya Prabu. Dinom Pradidinom. Kalau RAKT ini, ini memberi kita optimisme. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap bulitan, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alat. Jadi kalau sekarang kita di lada COVID, yakinlah pada ajaran RAKT ini, suatu saat COVID mesti akan berlalu. Kalau suatu saat kita sedang senang-senang, yakinlah suatu saat kita akan ada ujian. Hakikat manusia merdeka ialah berani menentukan jalan hidup masa depan sendiri. Ini pelajaran untuk teman-teman dari Bersambung Dati. Kalau iajar di Mantorop, tokoh pendidikan kita, kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik. Tetapi harus berarti pula kesanggupan untuk kemampuan mewujudkan kemerdekaan kebudayaan yang kita katakan sebagai karakter. Yang ini kekhususan dan kepribadian. Dalam segala sifat hidup dan kehidupannya di atas dasar ada kemanusiaan yang luas, luhur, dan dalam. Kalau Bung Karna gimana? Perjuangan membutuhkan landasnya yang kokoh. Adapun landasnya yang kokoh itu adalah roh merdeka dan semangat merdeka. Jadi sebelum menjaharkan Pancasila, teman-teman yang kuliah Pancasila, Pancasila itu tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya karena hanya ketuanan dan seterusnya kalau tidak dilandasih dengan jiwa merdeka. Bung Karna ketika pidato 1 Juni itu sebelum bicara tentang dasar didirikannya suatu negara, beliau bertanya, kita jangan membicarakan yang jelimet tentang dasar negara. Pertanyaannya adalah kita mau merdeka enggak? Merdeka sekarang, sekarang, dan sekarang. Jadi jiwa merdeka itu mendasari kata itu jiwa merdeka itu adalah jembatan emas untuk membangun Indonesia. Roh merdeka dan semangat merdeka. Roh merdeka dan semangat merdeka dapat membangkitkan kemauan merdeka dan melahirkan suatu perbuatan merdeka. Kalau Bung Hatta, ini saya tidak tahu, ini masih menggetarkan generasi Z lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai emel-emel abadi daripada suatu negara asing. Pertanyaannya kita sudah semandiri ini enggak? Garam impor macam-macam impor bahkan tenaga kerja asing impor ini menjadi pertanyaan besar sehingga harusnya daulat rakyat bukan daulat di pelajaran PPKN kita Pancasila kita diingatkan bahwa kita negara itu merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur pertanyaannya gini bisakah kita memujakan adil makmur tanpa berdaulat waduh itu impian ya sulit sulit tidak sulit tapi sulit bisakah kita berdaulat tanpa bersatu itu juga sulit bisakah bersatu tanpa kita merdeka atau bisa kita merdeka tanpa bersatu nah maka kata-kata kuncinya adalah merdeka terus kita mempertahankan persatuan agar kita tidak jajah lagi berdaulat dan berdaulat oke pelajaran berdaulat yang kita bisa pedih dari tokoh-tokoh nasional kita ada pertanyaan masalah gini Pak Erie Pak Erie ngajar Pancasila siapa sih tokoh nasional kita yang tokoh-tokoh kita orang-orang kita yang Pancasila itu siapa sih mesti gitu kan pertanyaannya kayak Islam ada Nabi Muhammad ada setiap agama ada tokohnya tapi pertanyaannya Pancasila itu tokohnya siapa sih saya jawab dengan sederhana kira-kira Mas Mbak sampai Ante Goh enggak mengatakan bahwa diajar itu tidak Pancasila sampai Ante Goh enggak mengatakan selamat riati itu tidak Pancasila sampai Ante Goh enggak mengatakan mengatakan apa itu si Sulana menggunakan itu tidak Pancasila kan gitu ya jadi ternyata ada kok Erie mohon maaf waktunya satu menit lagi Pak oke baik kalau satu menit saya singkat saja intinya begini sampai Mas Menteri kita itu saja membuat jargon merdeka belajar dan kampus merdeka artinya apa dalam kondisi sekarang dan masa depan kira-kira itu yang kita perbedaan terakhir kesimpulan 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 oke sebentar sebentar ini kesimpulannya lepas ye dengan mempertimbangkan masa depan belajar dari masa lalu dan memahami kondisi kekinian maka diperlukan pendidikan pengajaran pembudayaan dilengkapi dengan agak teknis nih training mentoring coaching counseling untuk penguatan karakter melalui pengembangan kecerdasan emosional menurut saya penting sekali ini kalau spiritual adversity atau ketangguhan didukung kecerdasan intelektual dan yang dilandasi kiranya itu dulu yang bisa kami sampaikan mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya jangan lupa tadi yang mendapat hadiah dia nanti dikasih nomor WA saya saya kasih pulsa atau data terima kasih assalamualaikum terima kasih Pak Heri bagus sekali paparannya para mahasiswa sekali lagi mohon nanti di dalam menulis yang relevan dengan webinar kalau ini disimak oleh semua dosen tulisanmu yang bagus-bagus yang ada relevansinya dengan tulisan oke para mahasiswa semuanya yang saya hormati saya banggakan karena mahasiswa UNISRI adalah karakter selamat rihati yang harus kita contoh pembicara yang kedua atau narasumber yang kedua adalah dosen kita sendiri yaitu Ibu Dr. Anita Trisiana SPD-MH saya perkenalkan ya background beliau beliau juga mantan kaprok di PPKN sebelum Bupeni sebagai ketua LPPM UNISRI sekarang banyak buku yang ditulis banyak riset yang dilakukan bahkan internasional jurnal singkat saja mohon maaf Bu Anita karena waktu sedikit akan saya sampaikan kepada mahasiswa dan para dirim pemirsa atau pendengar buku yang ditulis adalah saya hanya memberikan CV terbatas saja tahun 19 dan 20 18-19-20 pendidikan keluarga negara berbasis karakter selamat rihati pendidikan karakter berbasis nasionalisme yang beliau tulis buku panduan model pendidikan karakter di perguruan tinggi berbasis nasional dan implikasi terhadap implementasi revolusi mental ini inilah buku-buku yang ditulis beliau sehingga relevan dalam menyampaikan paparan hari ini kemudian jurnal internasional berikutasi atau skopus yang beliau tulis yaitu analysis of character education policy in Indonesian school to improve the Asian economic community pernah ditulis tahun 18-19 strategis of teaching materials development of character-based civic education kemudian dia menulis juga di tahun 19-20 the development of citizen project learning model for education character in higher education kemudian tulisan yang terakhir dia innovation design development of citizenship education model on characters of Indonesian dan lain-lain jadi haki banyak kemudian dia banyak menghasilkan karya-karya dan juga sebagai narasumber di lembaga beberapa kemudian sebelum Bu Anita menyampaikan silakan para saudara menyimak tampilan video digital hasil penelitian hibah yayasan tahun ini 2020 yang sudah dilaporkan yaitu media digital kartun nilai keselamatan jadulnya subjudulnya manfaat belajar Pancasila untuk mahasiswa silakan menyimak yang satu ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pancasila itu adalah dasar negara dari negara tercinta Republik Indonesia dasar negara di sini yang dimaksud adalah sebagai ideologi nasional nah itu kamu bisa jelasinnya terus yang bikin kamu pusing apaan dong yang bikin pusing aku itu Rik gimana menggunakan Pancasila ini agar anak-anak muda di era milenial ini dapat memahami maupun menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan mereka kalau itu aku juga belum begitu paham mengenai hal itu ngomong-ngomong bocah kedua kemana ini siapa maksud kamu Rik si Pram dan Adi maksudmu iya Mat siapa lagi sohib kita tadi kan aku juga janjian habis kuliah disini sama mereka Rik tunggu Wih mau kemana kamu eh kamu aku mau kantin mami selain lapar habis kuliah aku juga janjian sama selamat dan ria lama gak ngobrol ngobrol dengan mereka kamu sendiri mau kemana aku juga mau ke kantin mami tadi diajak janjian juga sama ria disana yaudah ayo barengan jalan sekitar eh kamu tadi merhatiin gak waktu kuliah aku tadi cuma dengar sekilas sambil ngantuk-ngantuk katanya dosen tadi sekarang korupsi semakin merajalela ya bener nih beneran lah mana hukum di Indonesia sekarang tumbul ke atas tajam ke bawah itulah sebabnya banyak koruptor yang merajalela wah bahasamu terlalu kritis aku jadi gak paham nih hehehe dasar kamu maksudnya tumbul ke atas itu kalau dengan orang-orang kaya seperti koruptor hukum di Indonesia tidak tegas tapi kalau dengan maling ayam tegasnya bukan main kok baru pada datang sih kan aku dan selamat sudah nunggu dari tadi disini sorry sorry tadi jam kuliahnya agak moror soalnya juga nih tadi gara-gara beram aja ngobrol pas jalan kesini jadi telat deh enak aja aku lagi yang disalahin adi ini yang ngomongnya banyak banget padahal aku kan cuma nanya udah-udah jangan pada salah-salahan yang penting kan udah disini semua kan Bram dan adi udah pada pesen makan belum udah tadi langsung pesen ke mami eh ngomong-ngomong kamu dan Bram tadi waktu jalan kesini ngobrolin apa sih kok aku jadi kepo ya mau tau banget atau mau tau aja nih hehehe mau tau banget dong ngomongin aku ya bah terlampu pede kamu gak lah bahas kamu buat apa gak ada untungnya tadi pas kuliah bahas materi terkait tentang merajalelanya koruptor di Indonesia oh begitu aku dan selamat tadi juga bahas soal eksistensi ideologi Pancasila sepertinya nyambung deh ini mungkin bisa jadi koruptor merajalela dan turunnya anak muda yang hilang moral etikanya karena turunnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila bener gak bisa jadi tuh terus apa nyambungnya Rit aku malah jadi gak nyambung lagi nih dasar kamu Bram biasanya juga sering gak nyambung aku tadi dengerin sekilas sambil ngantuk-ngantuk hehehe aku dan selamat tadi bingung soalnya gimana caranya memahami dan menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gimana menurut kamu di kalau menurutku sih paling penting adalah praktek praktek gimana maksud kamu misalkan untuk menerapkan kandungan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kegiatan peribadahan dari masing-masing agama yang kita anut tidak hanya diakui tapi diamalkan seperti agi dan selamat tuh agamanya kan Islam jadi setiap azan mereka langsung ke masjid untuk sholat berjamah mereka kan selalu menjaga agar dapat sholat tepat waktu bener tuh kata Bram itu contohnya dari taat beragama kayak Bram yang selama ini tidak pernah absen dari ibadah di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu karena dia kan Katolik hal tersebut menunjukkan akhlak dan moral dari religiusitas bener juga kata Adi kalau setiap warga negara religius pasti untuk melakukan korupsi takut dosa dan takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa terus apalagi contoh yang lain pandungan sila kedua pemanusiaan yang adil dan beradab hak asasi setiap manusia perlu kita hargai dan perlu kita hormati seperti kita berempat misalnya yang kita tidak pernah melakukan kegiatan bullying maupun istilah sekarang prank karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia yap tepat sekali kamu med dengan tidak seperti itu kita dapat saling menghargai menghormati dan menolong satu dengan yang lain benar tuh sekarang bullying dan prank sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia padahal itu bukan bagian dari moral Pancasila wah ternyata banyak juga yang belum aku pahami ya kebanyakan tidur kalau kuliahnya sip sekarang menjadi jelas semuanya kandungan sila ketiga sampai dengan kelima memiliki penjelasan yang sama yang jelas Pancasila itu adalah dasar negara tercinta Republik Indonesia yang tidak hanya dihapal dan dipahami saja tapi perlu adanya internalisasi dan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat oke sekarang aku sudah paham di Pancasila memang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita memahami dan mengamalkannya ngomong-ngomong kita sudah terlalu lama ngobrolnya sambil lupa waktu nih aku pamit ada jam kuliah lagi nih aku juga pamit mau pulang dulu sudah tidak ada jam kuliah aku juga balik kuliah dulu ya ada jam kuliah nih aku juga ikuti kita kan satu kelas ngomong-ngomong siapa yang terakhir nih akulah doke nih udah aku aja yang bayar dasar kamu beram maunya garcisan mulu terima kasih ibu moderator dr. Siti Semeni bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Narasumber dari UGM Bapak Dr. Heri Santoso SSM Home yang tadi pada sesi pertama sudah menyampaikan materi yang luar biasa dengan ciri khas beliau ya ada kegiatan sawer-menyawer nah kalau nanti di sesi Bu Anita tidak sawer-menyawer lagi ya sudah berbeda begitu ya karena tadi sudah dibuktikan oleh Pak Heri bahwa mahasiswa Unisri itu tidak bisa disuap bahkan dengan nilai yang lebih dari 1 juta begitu ya baik yang kami hormati pula Ibu Ketua UPTMKU Ibu Oktiana kemudian Ibu Moderator dalam hari ini Ibu Dr. Siti Semeni Bapak Ketua Penyelenggara Bapak Dr. Randus Yusuf MPD dan Bapak Ibu dosen MKU atau dosen di lingkungan Unisri dan di luar Unisri yang saat ini juga kami pantau masih hadir kemudian seluruh panitia dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini masih konsisten untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh MKU Universitas Ramadriyadi karena tadi Pak Heri dengan style Pak Heri sudah sudah munculkan apa ya situasi yang sangat kondusif begitu Ibu juga akan menyampaikan style Ibu begitu ya akan saya buka dengan pantun pantun yang bertema tentang semangat kemerdekaan semangat perjuangan semangat mengenang pahlawan di hari pahlawan 10 November saat ini baik nanti teman-teman semuanya bisa menjawab shantik begitu ya pakainya shin shantik begitu ya baik ikan asin di pulau pasaran shantik belum kompak gini shantiknya disiaran langsung RCTI ada RCTI TV di pojok kanan kiri itu sudah ada kamera-kamera on jadi kita viralkan bahwa Universitas Selamat Triati mahasiswanya juga kooperatif luar biasa baik Ibu ulangi ya semuanya harus kompak ini shantik belum dong shantik shantik memang lagi shantik kemiut bu kemiut kalau masul elemah aduh kelihatan tei cantik subsidi kota di pulau pasaran shantik kirim neng teh orang mangkuk kota kelihatan ngopron pahram yuk kota setiap sama kau semangga semangga pahram enggak bener om enggak air senyap bati ini kebalik nggak sih saranya ya anak-anak muda sekarang kalau tidak matang bu katanya nggak ngakit begitu ya baik kalau saat ini ada teman-teman mahasiswa yang masih rebahan saya harapkan rebahannya tetap santui tetap menjadi rebahan yang berfaedah tetapi tetap fokus begitu ya fokusnya apa yaitu fokus untuk menyimak kegiatan webinar pada mata kuliah MKU yang diserahkan oleh OPT MKU baik Ibu dalam hal ini menjadi wakil presenter narasumber dari Universitas Selamat Riyadi yang sudah tadi memaparkan hasil penelitian dari hibah Yayasan pada tahun 2020 dengan judul pendidikan karakter berbasis media digital kartun bagi mahasiswa Universitas Selamat Riyadi sebagai penguat nilai-nilai keselamatan Riyadian ada anggota yang tadi juga digambarkan secara apa tampilan kartun begitu ya ada Pak Arief Stikno S S kom M kom sebagai anggota satu kemudian ada Bapak Anggit Grahito Wicaksono sebagai anggota dua yang juga tadi termasuk pengisi suara itu juga dari teman-teman mahasiswa maupun dan dosen dari para peneliti kita bertiga begitu baik penelitian ini di support langsung oleh Yayasan dimana dari latar belakang sebelumnya kami konsisten dan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian bahwa di Universitas Selamat Riyadi Surakarta tentunya salah satu perguruan tinggi yang juga tetap mengimplementasikan pendidikan karakter oleh karena itu indikator keberhasilan pendidikan karakter ini menjadi bagian dari ketercapaian kompetensi warga negara baik itu civic virtue kemudian civic disposition dan civic responsibility nah tentu ini arahnya kemana yaitu arahnya tidak hanya pada aras kognitif saja tetapi pada bagaimana penentuan ketercapaian sikap intelektual misalnya tadi teman-teman kami mengingatkan juga moderator begitu ya jari jemari kita itu kalau menulis tetap harus bisa ngerem gitu ya apa yang bisa ditulis dengan kebaikan begitu kalau senyatanya tulisan itu tidak layak untuk bisa ditulis dan dibaca orang lain lebih baik ya kita harus bisa ngerem jemari-jemari kita untuk menulis pada hal yang baik begitu nah itu bagian juga dari sikap intelektual kadang kita tahu bahwa tulisan kita kalau misalnya eh ditulis tidak baik dibaca orang bisa menyinggung perasaan dan sebagainya kemudian Anda tetap menulis hal yang tidak baik berarti itu ada kecenderungan bahwa sikap intelektual itu tidak meresap begitu atau tidak tidak tercapai dengan baik kemudian oleh karena itu dari berbagai persoalan fenomena yang tampak ini kami dari tim peneliti memberikan suatu alternatif penyelesaian masalah dengan bagaimana supaya pembelajaran pendidikan karakter di perguruan tinggi ini khususnya di Universitas Ramadriyadi sejalan relevan dengan visi dan misi serta penciri khas Universitas Ramadriyadi yaitu karakter nilai juang Ramadriyadi yang tadi Pak Heri sudah memberikan kuis ya tadi beberapa teman-teman sudah menjawab pokoknya semua nilai-nilai karakter yang baik ditulis begitu ya kalau kita simak di Statuta kemudian dijabarkan di Renstra dari Universitas Ramadriyadi itu ada sembilan nilai karakter ada berani dan tegas kemudian ada cermat disiplin jujur kemudian ada juga kerjasama kemudian mementingkan kepentingan yang lebih besar ada percaya diri semangat pantang menyerah dan rela berkorban tanpa pamrih nah sembilan nilai karakter ini yang kemudian harus merasuk ya bisa diimplementasikan secara nyata di dalam proses pembelajaran jadi tidak hanya pada aspek kognitifnya saja nah tentunya hal ini kita bisa relevansikan dengan yang saat ini terjadi yaitu dengan adanya revolusi digital sehingga kami memunculkan bahwa model pendidikan karakter berbasis media digital kartun bagi mahasiswa Universitas Ramadriyadi itu adalah bagian sebagai penguat nilai-nilai keselamatan yang sebelumnya ibu juga sudah meneliti mendapatkan hibah dikti di tahun 2017 yaitu berkaitan dengan pengembangan bahan ajar pendidikan keluarga negaraan berbasis karakter selamat riadi yaitu luaran untuk tahun pertama dan tahun kedua berupa naskah kebijakan dan buku pendidikan keluarga negaraan nah hasil tindak lanjut ini maka berbagai hasil penelitian yang sudah ibu lakukan dan tadi sampai dengan di tahun 2019 evaluasi pendidikan karakter berbasis nasionalisme semangat nilai juang cinta tanah air dan lain sebagainya ini sampai sekarang juga masih bagian dari penelitian yang ibu lakukan yaitu untuk penelitian dasar tahun 2019 kemudian saat ini juga masih berlangsung tahun 2020 dan insyaallah tahun ketiga nanti di 2021 nah proses pelaksananya bagaimana bahwa kegiatan penelitian yang kami tim melakukan adalah bagaimana memunculkan model pendidikan karakter berbasis media digital kartun selamat riadi ini menjadi bagian yang nanti rekomendasi model kebijakan nasional tentang penerapan pendidikan karakter di perguruan tinggi yaitu melalui media digital kartun nah saat kami uji-uji terbatas ada beberapa mahasiswa yang ibu kenapa kartunnya itu tidak langsung ke tokoh-tokoh kartun yang ngehit ya sekarang begitu ya yang sedang dicintai anak-anak muda bu usul yang berbau-bau koreal begitu ya black pink black blue dan lain segalanya tapi tetap konsisten karena ini arahnya untuk penguatan nilai karakter pada karakter selamat riadi maka pencirinya ibu munculkan ke nilai-nilai karakter selamat riadi nah metode penelitian yang ibu lakukan bersama tim dalam kegiatan penelitian ini ada research and development atau RND yang sudah melalui proses 10 tahap kemudian kami kembangkan ya sampai dengan hasil luaran yang sekarang sudah kami hasilkan yaitu ada buku panduan media digital kartun nilai keselamat riadian ini sudah ber ISBN kemudian ada jurnal global internasional terindeks kopus webologi pada Q3 publishernya dari University of Teheran ini Q3 begitu dan saat ini sudah proofreading Insya Allah antara akhir November dan awal Desember nanti akan akan publish kemudian ada bahan ajar digital terima kasih telah di rekaman karya cipta rekaman video yang baru bagian satu dari keseluruhan rangkaian subtema delapan pokok materi yang kami sampaikan begitu nanti untuk berikutnya juga akan kita kembangkan ke penelitian penelitian hibah untuk terapan begitu kemudian kami juga sudah menghasilkan dari kegiatan penelitian ini berupa hak cipta hak cipta dari karya buku buku panduan media digital kartun nilai keselamat riadian dan saat ini kita proses untuk penyelesaian penerapan tingkat kesiapan teknologi dengan TKT sampai dengan nanti TKT yang keenam baik ini adalah cover buku media digital kartun nilai keselamat riadian yang dipublikasikan oleh penerbit yaitu Nisri Press dan anda nanti secara online juga bisa mengakses file e-booknya begitu kemudian ini ada video saat ini nanti bulan November ini video digital kami akan kami ajukan juga hak cipta rekamnya begitu tadi yang sudah anda saksikan dan ini adalah hak cipta yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk karya buku media digital kartun nilai keselamat riadian baik bagaimana ini kaitannya dengan Bapak Ibu dosen yang masih menyimak untuk Bapak Ibu dosen MKU maupun di luar MKU yang saat ini memang nilai-nilai keselamat riadian kemudian nilai-nilai Pancasila harus langsung bisa diinternalisasikan terutama diintegrasikan ke mata kuliah umum untuk pendidikan Pancasila dan pendidikan keluarga negaraan buku-buku kami sudah diterapkan juga oleh beberapa dosen dan mahasiswa yang kami ajar masa bisa mengakses buku-buku tersebut nah ini adalah gambaran bagaimana model digital kartun yang kami telah atau kami hasilkan yang dikembangkan dalam pendidikan karakter sampai dengan tadi anda sudah sudah apa menyaksikan di subtema 1 yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dijabarkan lagi ke kompetensi dasarnya seperti apa kemudian indikatornya kita jabarkan juga dari RPP kemudian cerita atau narasi yang tadi dimunculkan sebagai bagian dari skenario di dalam digital kartunnya itu seperti apa misalnya tadi ketika mahasiswa Unisri ngobrol-ngobrol santai makan ya membahas tentang filsafat Pancasila yang dikerucutkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila nah kemudian settingnya tadi ada di kantin mami yang tentu anda semuanya mungkin teman-teman mahasiswa baru sudah sering mendengar kantin mami begitu ya ini kantin mami juga kita viralkan di sini begitu nah karakter dari nilai juang selamat riadi yang kita munculkan direduksikan di video pembelajaran tadi adalah memunculkan keberanian dan ketegasan misalnya ketika tadi tokoh karakter yang dimainkan atau dimunculkan oleh Abram begitu ya kemudian mementingkan kepentingan yang lebih besar jadi dari sembilan nilai karakter juang selamat riadi ini kita pilah-pilahkan kita kita masukkan kita integrasikan ke masing-masing tema begitu kemudian di bab dua kalau kita lihat pada mata ajar pendidikan dan keluarga negaraan ada identitas nasional Nah saat ini untuk video yang kedua video ketiga sampai dengan kedelapan masih belum proses kita buat mengingat keterbatasan pendanaan penelitian secara internal sehingga kami mengembangkan sayap untuk mengajukan di tingkat penelitian yang skupnya lebih nasional begitu Nah identitas nasional ini juga sama dijabarkan dari kompetensi dasarnya kemudian indikatornya ada empat indikator lalu cerita narasi yang digambarkan di dalam media digital kartunya seperti apa dan ini adanya apa kemunculan karakternya identitas pesuku bangsaan yang menonjol dibandingkan dengan identitas nasional kemudian di bab tiga ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya sama kadenya dimunculkan kalau Bapak Ibu menyimak ini juga salah satu pengembangan desain pembelajaran yang kami lakukan kemudian indikatornya dijabarkan lagi dan setting serta penjabaran karakternya yang keempat yaitu negara dan konstitusi kemampuan untuk menunjukkan sikap dan berlaku konstitusional dalam hidup bernegara ini dijabarkan lima indikator kemudian skup percakapan settingnya seperti apa yaitu ketika mahasiswa sedang makan siang sembari ngobrol terkait dengan konstitusi negara kemudian dikaitkan dengan wabah Corona yang saat ini melanda Indonesia dan dunia nah karakter yang dimunculkan adalah semangat rela berkorban dan tanpa pamrih itu dikemas lebih menonjol untuk bagaimana mengunculkan nilai semangat rela berkorban begitu kemudian di bab lima ini ada demokrasi nah KD nya adalah kemampuan untuk menang menampilkan sikap dan perilaku yang demokratis saya kira ini tidak lagi pada tataran kognitif tetapi pada sikap dan nanti bisa terwujud ya di ranah psikomotori selanjutnya di bab enam ada negara hukum dan HAM juga sama nanti dijabarkan pada semangat tanpa pamrih kemudian bab terakhir tujuh dan delapan untuk geostrategi dan geopolitik itu dijabarkan sampai dengan indikator lalu ketika mahasiswa duduk santai sambil mengobrol begitu membahas tentang wawasan nusantara juga tentang membahas bagaimana peran warga negara dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara nah ini muncullah karakter yang nanti akan melingkup yaitu ada cermat juga jujur disiplin berani dan tegas nah itu tadi desain bagaimana pengembangan pendidikan karakter untuk media digital kartunya sekarang dijabarkan lagi setelah desain dari pendidikan karakter itu sendiri maka dikuatkan bagaimana tampilnya nilai-nilai keselamatan itu bagi mahasiswa ya sampai pada akhirnya muncul video-video yang tadi sudah ibu ada saksikan misalnya di video pertama tadi manfaat belajar Pancasila ya nilai selamat riadi yang dimunculkan adalah tentang berani dan tegas kepentingan-kepentingan yang lebih besar kemudian ada semangat pantang menyerah ada rela berkorban dan tanpa pembrik settingnya ada di kantin Mami kemudian ada cerita naskah atau disini narasinya ketiga mahasiswa sedang mengobrol tentang filsafat Pancasila dan isu keterkinian yang dibahas di dalam media digital tadi adalah tentang eksistensi ideologi Pancasila kemudian selanjutnya kami kemas juga tema yang berkaitan dengan perlunya identitas nasional dan manfaat bagi anak bangsa ini kita jabarkan dari desain model pendidikan karakternya settingnya ada di ruang perpustakaan jadi kami nanti di di media digital kartunya juga mengilustrasikan kalau itu berada di ruang perpustakaan begitu kemudian ada isu yang dikembangkan yang dikembangkan adalah mencuatnya identitas kesuku bangsaan yang menonjol dibanding dengan identitas nasional kemudian tidak lanjut dari bab tiga itu ada percakapan di lobby gedung ha ya lebih gedung ha juga nanti kita munculkan ada isu yang dikembangkan yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak kaum minoritas yang bisa jadi sekarang ini kita apa namanya sesuaikan dengan isu yang sekarang berkembang kemudian di poin keempat yaitu perlunya warga negara dalam memahami konstitusi ini settingnya dari food court ya kalau teman-teman mahasiswa sudah mengenal food court itu ada di atasnya gedung pasca sarjana ya kemudian isu yang kita munculkan di dalam percakapan adalah wabah corona ya tentang virus corona kemudian bagaimana campur tangan konstitusional negara dalam menangani persoalan pandemi ini kemudian bagaimana untuk pentingnya pendidikan demokrasi ya itu nanti dimunculkan tentang pergolakan demokrasi yang saat ini bergulir ya kemarin tarik ulur bagaimana Omnibus Law yang maju mundurnya begitu ya ada pro dan kontra itu juga nanti kita munculkan di dalam video kemudian ada manfaat pengetahuan dan negara hukum dan HAM yaitu tentang isu penegakan hukum dan HAM sampai dengan wawasan nusantara dan otonomi daerah di Indonesia itu nanti memunculkan tentang melemahnya wawasan kebangsaan lalu terakhir bagaimana peran warga negara berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia nah ini terutama kita bahas tentang eksistensi ketahanan nasional di Indonesia bagian timur nah tentu ini nantinya dari konsep desain desain pembelajaran yang kita buat kemudian dikerucutkan lagi ke skenario skenario dari media digital yang akan dibuat kemudian di digital kartunya nanti ada teknisi sendiri sutradara mengolah tradaranya dalam hal ini anggota dua kami Pak Anggit ya kemudian ping pengisi suara tadi kalau Ria itu adalah saya sendiri kemudian nanti Bram itu juga Pak Anggit dan Pak Pak Arief jadi kita betul-betul dari proses konsep sampai membuat luaran untuk video pembelajaran tadi ini juga semua diupayakan oleh kami dan juga dibantu oleh tim IT pembuat video yang juga membuat video-video di MNC TV begitu ya begitu oke saya kira itu gambaran dari bagaimana penerapan atau bahkan penguatan karakter dan implementasi nilai-nilai karakter selamat riati yang sudah langsung kita terapkan di dalam proses pembelajaran tentu dalam hal ini desain pembelajaran yang kita buat terutama untuk bapak ibu dosen ya kemudian bagaimana keterukuran dari ketercapaian CPMK capaian pembelajaran mata kuliah untuk pendidikan keluarga negaraan itu sendiri bagi mahasiswa dan tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai karakter selamat riadi supaya betul-betul menjadi bagian yang tidak terlepas dari rohnya mahasiswa dan seluruh sivitas dari Universitas selamat riadi baik saya kira itu eh Bu moderator mungkin nanti kita masih ada waktu untuk bisa diskusi untuk para peserta di dalam kegiatan webinar materun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada para narasumber yang pertama Pak Heri yang kedua Ibu Anita kemudian kesempatan kami berikan kepada para pemahati di luar UNISRI silahkan selamat siang kami tunggu boleh lewat tulisan boleh langsung kemudian para mahasiswa kami persilahkan dan juga para dosen di lingkungan UNISRI ini ada dari Pak Ahmad pecita seni dasar negara yang harus diamalkan untuk kehidupan Indonesia yang selalu melangkah meluju setiap bangsa ya ini ano ya apa argumentasi ya yang sifatnya pertanyaan ini ada dari Mbak Veronika selamat pagi ya pagi Mbak ini siang untuk link presensi apakah belum beredar terima kasih Oh presentasi ya terima kasih naik saya sampaikan pada panitia selesai acara ini dari bisa Oke silahkan yang mau menyampaikan ini sifatnya komentar tapi tidak perlu saya baca silahkan Oke di chat ada itu Ibu dari Pak Wahid Pratomo Pak Wahid ST Yogyakarta ini bisa dibacakan ya oke saya membantu Ibu moderator ya silahkan oke eh salam dan bahagianya Oke Pak Wahid ini mahasiswa saya dulu di Universitas 11 Maret ini sekarang sudah jadi dosen ya apa ini ke atas oke berkaitan dengan karakter kepada generasi muda melalui media digital itu kan udah viral namun juga menghilang berbeda dengan cara yang non-digital yang sangat terpatri lama dalam sanubari serta bagaimana pola mendekati yang tepat untuk menyelaraskan penguatan pendidikan karakter pada saat ini terima kasih sukses untuk wanita Pak Heri Kampus Unisri salam Jabarat dari Jogja Oke salam terima kasih mungkin Pak Heri mau menjawab dulu Halo Halo Pak Heri Pak Heri masih lengah masih setia dengan kita oke kalau Pak Heri belum saya menjawab begitu ya baik Pak pertanyaan Pak Wahid tadi terima kasih Pak Wahid ya ini juga generasi di milenial yang luar biasa begitu ya eh berkaitan dengan media digital yang mudah viral kemudian tetapi di dibandingkan ya diversuskan dengan media yang non-digital itu lebih terpatri lama dibandingkan dengan media digital viral terus sudah hilang begitu ya seperti lagu-lagu era 80-an 90-an gitu kan masih teringat begitu ya melekat tapi kalau mungkin lagu-lagu sekarang kalau kita cermati ya syair-syairnya yang melankolis begitu dan sangat digemari oleh para generasi yang galau-galau begitu ya galau-galau itu biasanya akan cepat hilang bagaimana kalau itu dikaitkan dengan penggunaan media digital dalam proses pembelajaran ya saya kira kalau pendekatan yang tepat adalah itu tadi bagaimana kita membuat suatu trik pembuatan media pembelajaran yang kemudian dikaitkan sebagai bagian dari pengembangan bahan ajar berupa audiovisual begitu ya audiovisual digital yang kemudian bisa diselaraskan dengan apa kekinian isu-isu kekinian yang tentunya dibandingkan ketika pembelajaran hanya bersifat konvensional diterangkan tentang manfaat belajar Pancasila saya kira mahasiswa apalagi mahasiswa sekarang itu bisa mencermati dari berbagai sumber informasi membaca seperti itu tapi kalau dikemas dalam hal yang berbeda atau dengan media digital yang tepat tadi diselesaikan dengan isu-isu yang sekarang ini sedang update begitu ini saya kira Bapak Ibu bisa untuk para dosen begitu bisa menggunakannya apalagi kalau proses pembuatan media digital ini merupakan juga hasil telusur atau pengembangan hasil-hasil penelitian ini tentunya tidak hanya berguna bagi peneliti dalam hal ini tetapi pengembangan keilmuan secara praktis dan teoritis ini bisa menambah kehasanahan dari ilmu itu sendiri misalnya dalam hal ini kami menguatkan bagaimana pengembangan dari hasanah keilmuan pendidikan keluarga negaraan kemudian juga pendidikan Pancasila yang dalam hal ini secara khusus di Universitas Selamat Riyadi ini adalah bahan salah satu apa namanya wadah wadah yang digunakan untuk mentransfer dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai karakter begitu yang merupakan bagian dari penciri karakter selamat riyadi seperti kami biasanya di di kegiatan akreditasi begitu ya akreditasi itu pasti ditanyakan oleh asesor mulai dari visi misi renstra statuta renstra itu ada hal yang konsisten dan tidak berkaitan dengan penciri dari Universitas yang di implementasikan seluruh sivitas akademika dalam proses pembelajaran maupun di ranah tridharma perguruan tinggi nah biasanya asesor akan menelah dokumen fisik akreditasi kemudian sampai dengan dokumen akademiknya ya misalnya bagaimana nilai-nilai keselamat riyadi ini juga dikembangkan oleh dosen kami pernah itu di beberapa program studi membantu menunjukkan kepada asesor ini penerjemahan dari implementasi yang digunakan berkaitan dengan penjabaran Pancasila di dalam visi misi dan nilai juang karakter selamat riyadi baik saya kira itu Pak Wahid salam sehat selalu dari Solo oke ya oke terima kasih Ibu Dr. Anita ini ada pertanyaan dari Mbak Mutiah ya Ibu Mutiah atau Mbak Mutiah perkenalkan saya Om Mutiah dari Unisri yang ingin ditanyakan tentang paparan Pak Heri ini Halo Pak Heri oke tentang generasi rebahan dan mulai banyak yang jauh dengan nilai-nilai Pancasila Pak karena kemudahan fasilitas solusi apa yang harus dilakukan agar generasi sekarang ini tidak jadi generasi rebahan agar bisa lebih maju menjadi generasi yang Pancasilais dan ini sejauh pengalaman saya berinteraksi dengan mahasiswa dulu ketika masih mahasiswa kemudian sampai menjadi dosen dan sebagainya sekarang berinteraksi dengan mahasiswa kata kuncinya adalah disentuh hatinya sentuh hatinya cara menyentuh hati itu banyak cara pengalaman selama ini bisa menggunakan training bisa menggunakan coaching bisa menggunakan mentoring bisa menggunakan counseling jadi kata menggunakan training bisa intinya apa disentuh hatinya dikembalikan jati dirinya kembali ke kalau dalam bahasa Jawa itu asal mula kehidupan dan tujuan kehidupan sangkan atau kalau dalam bahasa psikologi ada big wire dan grand wire ditemukan jati dirinya nah untuk menemukan jati diri itu enggak bisa dengan model seminar kayak gini modennya lebih enak itu training atau coaching kalau jadi dari training bisa nyata-nyata sampai mewek-mewek gitu kalau kalau coaching bisa dari hati ke hati bisa curhat gitu nah ini ini menurut saya generasi Z ini saya sudah menemui berkali-kali saya saya sudah punya sudah praktek ada dokumen-dokumen yang saya tumpulkan rata-rata kalau sudah menemukan hati nuraninya hati nuraninya sudah bicara kemudian untuk apa dia hidup menemukan tujuan kehidupannya biasanya semangatnya itu menyala-nyala kalau dalam bahasa psikologinya inner drive-nya ketemu gitu loh jadi nggak mungkin selama rehat itu berani bertempur kalau inner drive-nya nggak ketemu gitu jadi dosen kalau inner drive-nya nggak ketemu ya nggak semangat jadi dosen mahasiswa kalau inner drive energi yang menyala-nyala di dalam dirinya kenapa kau jadi mahasiswa kenapa kau hidup itu kalau nggak ketemu ya nggak akan ada semangat maka jawaban saya untuk Bu Mutia ya jadi di samping teaching ini mungkin ada baiknya learning dan sebagainya tapi ini training coaching mentoring counseling ini mungkin bisa digunakan boleh nanti suatu saat kita kerjasama sama-sama unisri laboratorium misalnya Nusantara gratis deh boleh kita adakan training dan mentoring ya atau coaching boleh training mentoring dan coaching gratis untuk mahasiswa mahasiswi unsri unisri mungkin mungkin takat pertama 50 orang atau 100 100 orang eh apa dareng gitu ya dari jam 8 sampai jam 3 sore atau kalau enggak ya jam 11 boleh jadi ini bu jawaban saya kemudian menyambung pertanyaan tadi dari awal yang saya sempat terputus dari Bapak dari UST ya UST kuncinya begini multimedia namanya saja multi ada media yang digital ideanya juga ada media yang nondigital maka kami di UGM itu yang penting berisiknya gini bagaimana menanamkan ke UGM sama dengan menanamkan ke selamperyakian itu menyentuh hati tidak masuk potisi saja tapi menyentuh hati kami ajak mereka jalan-jalan dibunteran lo begitulah kehidupan muter-muter kalau hanya muter-muter terus nggak jelas dalam kehidupan nggak berani memulai nggak melangkah ke utara jalannya jalan Pancasila jalan masuknya aja sirotol mustakilnya jalan Pancasila kiri-kiranya ditanami tanaman dan damar dan damari memberikan penerangan terus nanti mentok itu ada bengabungur bayrawa anuraga gagah perkasa di luarnya lembut di dalamnya terus nanti ketemu sawo kecek saro becek serba baik baik niatnya baik pikirannya baik ucapannya baik tindakannya terus nanti ketemu ketemu lapangan lapangan Pancasila diolah diwanya diolahraganya jalannya jalan Pancasila lapangannya lapangan Pancasila begitu terus nanti ketemu apa semangat 7 sifat begawan yang tujuh saptorsi terus nanti ketemu gedung pusat di sana ada kalam makara dan seterusnya dijelaskan begitu sambil jalan-jalan kepinget gitu kemudian saya tanya mereka gimana berkeringat nggak ya Pak tapi begini yang mendirikan perguruan ini jauh berkeringat tetapi mereka tidak mengeluh yang mendirikan perguruan ini jauh lebih berpeluh tapi tidak mengeluh kalian ini hanya berpeluh saja banyak mengeluh jadi ini ini model-model seperti ini model motivasi dan sebagainya ini biasanya terkenang sampai dia lulus kan nanti ketemu pohon bodi pikus religiosa pencerahan dan akhirnya hutan Baca Mada hutan itu simbol kekayaan nah dari sini saya menunjukkan bahwa interaksi langsung itu memang bagus tapi kadang-kadang juga diperlu direkapi dengan buku dengan buku Eh direkapi dengan buku direkapi dengan seperti buku kecinta tadi kita oke ada luar deh mohon izin terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.